Halo semua, apa kabarnya? Kembali lagi bersama mas aku di sini yang kali ini akan menceritakan salah satu film seru dari Perancis yang berjudul Di awal film kita akan diperlihatkan seorang laki-laki tua bernama Danny yang datang ke sebuah hotel pinggiran kota yang dikelola oleh Lawrence berserta dengan putrinya Clara Danny diharuskan tinggal di sana untuk beberapa waktu sebagai syarat kebebasannya dari penjara karena hakim memintanya untuk tinggal di sana sambil memantau aktivitas dan juga perilaku Danny di luar penjara sebagai syarat kebebasannya dari hakim yang memimpin kasusnya dia juga dipakaikan gelang kaki elektronik dan harus berada di hotel ini setiap malam dari pukul 7 hingga jam 8 pagi namun jika dia mendapatkan sebuah pekerjaan, petugas akan datang kembali meriset waktu untuknya Danny juga diwajibkan membuat laporan kehadiran setiap harinya jika tidak, dia akan dimasukkan lagi ke dalam penjara ketika makan malam, Clara bertanya kepada ibunya kapan ibunya akan pergi mengunjungi ayahnya lagi di dalam penjara karena dia ingin ikut dengan ibunya menemui ayahnya tersebut sudah 3 bulan lamanya, Clara tidak pernah mengunjungi ayahnya di dalam penjara namun nampaknya ibunya seperti menyembunyikan sesuatu dari putrinya tersebut dan kelihatannya, dia memang sengaja mencari alasan agar putrinya tidak bertemu lagi dengan ayahnya setelah makan malam, Clara pun keluar dari rumahnya untuk bertemu dengan Ucuk di halaman parkir dekat dengan hotel untuk membeli ganja darinya keesokan harinya, ketika Danny menikmati secakir kopi dan ngudut di ruangan makan hotel itu dia ditawari oleh Lawrence untuk melakukan sebuah pekerjaan di dalam hotelnya yaitu memperbaiki atap dinding hotel yang saat ini tengah bocor setelah mengecek beberapa kerusakannya Danny pun menyetujui permintaan Lawrence dan segera menuju ke toko material untuk membeli beberapa bahan material yang akan digunakannya dalam memperbaiki kerusakan atap tersebut saat sedang membuang sampah-sampah material ke dalam tong sampah Clara yang sangat penasaran dengan Danny lalu mendekatinya dia bertanya, kenapa Danny sangat dingin kepadanya bahkan sampai sekarang, dia belum pernah berbicara kepadanya namun Danny hanya terdiam yang kemudian pergi meninggalkan Clara tetapi Clara adalah seorang remaja wanita yang cerewet dan sangat aktif kemanapun Danny pergi, dia ingin mengikutinya meskipun Danny sangat cuek kepadanya di dalam restoran itu, Clara pun terus mencecar berbagai pertanyaan kepada Danny seperti apakah dia punya keluarga, apakah dia punya anak bagaimana rasanya hidup di dalam penjara dan banyak hal lainnya Clara pun juga menceritakan kalau ayahnya juga di dalam penjara namun tidak tahu kenapa sekarang ibunya tidak pernah mengizinkannya menemui ayahnya tersebut bahkan setiap ibunya pergi menemui ayahnya di penjara ibunya selalu membuat alasan agar dia tidak ikut dengannya mungkin itu semua sedang dilakukan oleh ibunya untuk menjauhkannya dari ayahnya namun Danny mengatakan kalau sebaiknya, Clara jangan menghakimi ibunya seperti itu dan mungkin ibunya mempunyai sebuah alasan di balik sikapnya tersebut Danny pun lalu menuju ke kasir dan bertanya kepada sang pemilik restoran apakah di sini ada sebuah pekerjaan untuknya saat sedang melanjutkan lagi pekerjaannya dalam memperbaiki atap hotel itu Lawrence menemui Danny dan bertanya apakah dia mengajak putrinya pergi makan siang bila benar, Lawrence meminta Danny untuk tidak melakukannya lagi karena Clara senang bermain-main jadi jangan terlalu berharap lebih kepadanya namun Danny mengatakan kalau putrinya terus mengikutinya dari belakang lagian dia menyukai wanita yang sebuah dengannya dan sama sekali tidak tertarik dengan putrinya Danny lalu mengatakan kalau putrinya terus menceritakan tentang ayahnya putrinya menganggap kalau ayahnya adalah seorang pahlawan baginya dia juga bercerita kalau dia tidak lagi mendapatkan izin dari ibunya untuk bertemu lagi dengan ayahnya di dalam penjara Lawrence pun mengatakan kalau ayahnya itu akan bebas beberapa bulan lagi dari dalam penjara namun saat ini suaminya telah meninggalkan dirinya dan bersiap menyiapkan surat perceraian setelah bebas dari penjara suaminya terpikat oleh seorang wanita muda dan seorang guru yang menjadi pengajarnya di dalam penjara maka oleh sebab itu saat ini dia bersikap seperti itu kepada Clara agar dia bisa melupakan ayahnya itu keesokan harinya Danny pun memulai pekerjaannya di restoran Sina itu dengan menjadi tukang bersih-bersih di tempat itu siangnya Ci Ida menemui Danny dan memberikannya makan siang kepadanya setelah dia melakukan pekerjaannya di ruangan pembersih karena dia mengetahui kalau Danny orang yang suka menyendiri namun dibalik semua itu Ci Ida nampak senang karena Danny adalah seorang pekerja keras yang sanggup melakukan pekerjaannya itu dengan cepat tanpa mengeluh bahkan dia berpesan kepada Danny untuk kapan-kapan ikut makan bersama dengan yang lainnya karena mereka pasti akan senang dengan kehadiran Danny di sana setelah bekerja seharian malamnya Danny baru teringat kalau dia harus papsan mengabari pihak kejaksaan Danny pun meminta maaf kalau malam ini dia terlambat untuk memberikan kabar karena hari ini adalah hari pertamanya dia bekerja pihak kejaksaan pun memaluminya dan akan meriset waktu lagi untuknya namun jika besok dia terlambat lagi dia akan berakhir di dalam penjara sementara Clara mendapatkan telepon dari ibunya yang sekarang masih berada di penjara menemui ayahnya dia akan pulang terlambat dan berpesan kalau dia telah menyiapkan makanannya di dalam kulkas jadi dia tidak perlu menunggunya untuk makan malam bersama ibunya lalu bercerita kepadanya kalau ayah mereka tidak akan kembali lagi ke sana ayahnya ingin berpisah dari ibunya dan akan menikah dengan seorang wanita muda Clara pun sangat terpukul mendengar kenyataan itu yang kemudian menelepon Ucup untuk datang ke sana menikmati sabu yang dia miliki agar kekecewaannya hilang namun nampaknya Ucup malah ingin meminta bayaran lebih dari apa yang telah dia berikan kepada Clara dan memutuskan untuk memperkosanya di dalam mobil itu Danny yang mendengar jeritan suara Clara lalu bergegas keluar melihat apa yang sedang terjadi dia lalu berusaha menolong Clara dan meminta Ucup untuk pergi dari tempat itu yang kemudian membawa Clara masuk ke dalam rumah untuk membersihkan semua luka-lukanya dan juga menyadarkannya dari pengaruh sabu itu besoknya setelah Danny pulang bekerja Lawrence menemuinya dan bertanya tentang apakah dia mengetahui suatu kejadian semalam karena Lawrence menemukan tubuh putrinya dipenuhi oleh luka memar dia berencana untuk menelepon polisi karena tidak mungkin dia hanya luka karena terjatuh namun Danny mengatakan kalau lebih baik dia harus bersabar lebih dahulu menunggu putrinya untuk berbicara jujur kepadanya esok keharinya Danny pun beraktifitas seperti biasanya bekerja di restoran China itu dan membersihkan peralatan makanan di ruangan pembersih namun ketika dia akan membersihkan ruang makan restoran itu tak sengaja dia melihat Ucup sedang makan di sana yang kemudian mempunyai niatan untuk membunuhnya karena tentu saja dia teringat bagaimana bejatnya Ucup telah memperkosa Clara setelah menghajarnya habis-habisan dan membuatnya mati Danny pun lalu membawa Ucup dan juga mobilnya ke satu tempat yang sepi namun sesampainya di sana Danny merasa sangat bodoh karena dia merasa seperti kembali ke masa lalunya yang dengan brutalnya kembali membunuh seseorang dia pun lalu berusaha untuk membakar mobil itu dan juga Danny beserta narkoba yang dia bawa untuk menghilangkan barang bukti sekaligus menghilangkan jejak perbuatannya itu namun Danny tidak menyadari kalau telah ada seseorang yang mengetahui perbuatannya itu saat berada di kamar hotelnya Lawrence pun datang menemui Danny dan menceritakan kalau beberapa polisi datang ke sini memberitahunya tentang seorang pria muda yang mati terbakar di dalam mobilnya apakah Danny mengetahui hal itu Danny pun mengatakan kalau dia mengetahui hal itu karena semua itu adalah perbuatannya dia terpaksa melakukan hal itu karena pria itu telah memperkosa putrinya saat malam dia pergi menemui suaminya di penjara Danny meminta maaf karena sudah tidak jujur padanya dia hanya saja sudah berjanji kepada putrinya untuk tidak memberitahukan hal itu kepadanya namun Lawrence yang mendengar itu jelas-jelas sangat marah karena kenapa dia tidak memberitahunya terlebih dahulu atau menelpon polisi alih-alih harus berbohong kepadanya namun Danny hanya bisa menenangkan Lawrence yang sangat marah dan kecewa terhadap Danny dan juga putrinya siang harinya Clara pun menemui Danny di tempat kerjanya karena dia bingung tidak tahu harus kemana lagi dan tidak ada orang yang dia percaya selain dirinya Clara sebenarnya takut kalau dia terjangkit penyakit HIV mengingat Ucup sering memakai obat-obatan dan juga set bebas dia pun sempat membeli alat pendeteksi HIV di sebuah apotek dan meminta Danny untuk pemeriksaannya dengan alat itu sesuai buku panduan yang ada di sana setelah memeriksa hasilnya beberapa menit kemudian alat itu mendeteksi kalau Clara dinyatakan negatif yang tentunya membuat Clara kini semakin tenang apalagi dia merasa kalau kehadiran Danny di kehidupannya seperti layaknya sosok ayah baginya begitu pun Danny yang seperti menemukan kehidupan damai yang selama ini dia inginkan setelah beberapa waktu tinggal di tempat itu tempat itu Lawrence pun berbincang dengan Danny dan mengatakan kalau dia sudah memberitahu putrinya kalau ayahnya tidak akan pernah kembali lagi ke sana dan nampaknya putrinya bisa mengertiakan hal itu namun Lawrence nampak seperti orang bodoh karena selama ini menunggu suaminya bertahun-tahun di sini dan dulu pernah mengatakan kepada putrinya kalau suatu hari nanti ayahnya akan kembali untuk mereka di sini dulu suaminya lah yang membelikan tempat ini untuknya namun kemudian dia juga meninggalkan hutang-hutang untuknya yang menyebabkan Lawrence terjebak di sini bertahun-tahun lamanya keesokan harinya Danny pun bekerja seperti biasanya namun tiba-tiba tiga orang pria masuk ke dalam sana dan salah satu orang itu mengatakan kepada Samsul kalau dialah yang telah membunuh Ucup ketika itu orang itu melihat dengan jelas bagaimana Danny membunuh Ucup dan membakar mobilnya di lahan kosong Samsul pun meminta Danny untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dia tidak peduli dengan kematian Ucup yang dia permasalahkan adalah semua narkoba-narkoba miliknya juga dibakar olehnya niatnya mereka ingin membuat Danny babak belur oleh mereka namun mereka tidak mengetahui siapa sebenarnya Danny yang kemudian mengalahkan mereka berdua dengan mudahnya malam harinya Danny pun mempersiapkan dirinya dengan apa yang akan terjadi selanjutnya dalam hidupnya karena dia menduga kalau para gangster narkoba itu tidak akan berhenti mengusik kehidupannya Danny pun menemui Clara yang sedang ngudut dan galau karena terlalu banyak pikiran dia menanyakan bagaimana kabarnya saat ini dan bercerita kalau dia harus pergi dari tempat itu Clara pun dibuat terkejut dengan keputusannya karena yang dia tahu kalau Danny pergi dari sana polisi akan menangkapnya dan memasukkannya lagi ke dalam penjara Clara tidak ingin Danny pergi dari sana karena dia menganggap Danny sudah seperti ayahnya tetapi tiba-tiba Samsul dan juga beberapa anak buahnya telah sampai di sana untuk membunuh Danny setelah menyembunyikan keberadaan Clara Danny pun menjauh dari sana agar para gangster narkoba itu mengejarnya Danny pun berusaha menuju ke tempat dimana dia menyembunyikan senjatanya dan aksi tembak-tembakan pun terjadi di antara mereka setelah berhasil melumpuhkan para gangster itu Danny pun pergi dari sana dan berpamitan kepada Clara kalau dia mungkin tidak bisa bertemu lagi dengannya Danny lalu melepaskan gelang elektronik yang ada di kakinya dan berusaha pergi dari tempat itu yang kemudian tiba-tiba Lawrence berada di sana membawanya pergi dari tempat itu dan sebelum film ini berakhir Lawrence mengantar Clara untuk bertemu lagi dengan ayahnya yang sudah keluar dari dalam penjara terima kasih seluruh sudah menonton rakaman film yang mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya semoga terhibur see you selamat menikmati selamat menikmati